Halo guys jumpa lagi dan bertemu lagi bersama gue Tono Hartono Nah di video kali ini gue akan bahas dan saya lagi ke kalian Bagaimana sih caranya untuk memasang sebuah video promosi YouTube kalian di HP Android Nah secaranya disini mudah simpel banget teman-teman Nah kebetulan juga disini banyak banget yang nanya ke gue di komentar Ataupun di Instagram DM banyak banget ke gue Nah jadi disini caranya mudah simpel banget teman-teman Kalian gak perlu dibat kalian hanya membutuhkan satu smartphone kalian aja Nah disini kita bisa men-setting video promosi YouTube kalian Nah caranya gimana caranya mudah simpel banget disini Kalian simak videonya sampai habis Disini langsung aja disini kalian tinggal ketik aja alamat youtube.com yang ini Nah disini kalian pergi ke youtube.com teman-teman Nah disini jangan lupa juga disini kalian tinggal ubah aja ke mode minta situs desktop yang ini Seperti biasa sebelumnya gue mau minta maaf banget kepada kalian yang mungkin banyak banget yang nanya ke gue Itu komentar ataupun di DM Instagram Gimana sih caranya untuk memasang video promosi kalian di YouTube Nah jadi disini gue akan jelasin secara simpel aja teman-teman Secara intinya videonya saja Nah jadi mohon maaf banget bagi kalian mungkin tidak dibalas satu-satu Nah disini gue akan bahas secara simpel aja Nah langsung aja disini kalian tinggal perbesar aja Dan disini kita klik avatar logo YouTube kalian aja Yang ini disini kita klik Nah disini kalian tinggal pilih ke YouTube studio yang ini Nah jadi mudah simpel banget untuk memasang video promosi YouTube kalian Nah jadi agar orang lain itu mengklik sebuah video ketika video kalian itu sudah habis ya teman-teman Nah disini kita tunggu aja seperti ini Nah disini sudah sampai di YouTube studio beta teman-teman Nah disini seperti biasa kita ubah dahulu ke YouTube studio klasik Nah caranya kita klik tanda simbol yang ada di samping ini teman-teman Nah disini kita pilih yang mana aja Nah sebagai contoh gue pilih yang ini Lalu disini kita kirim aja seperti ini Nah disini kita tunggu aja prosesnya sampai berubah menjadi YouTube studio klasik teman-teman Nah langsung aja disini kalian tinggal pilih ke pengelola video yang ada di samping ini Kita klik aja Nah disini kita tunggu aja loadingnya seperti ini Nah disini kalian tinggal pilih aja video mana yang ingin dijadikan sebagai video promosi kalian di akhir video YouTube kalian nanti Nah sebagai contoh aja disini gue pilih video yang ini aja ya teman-teman Nah disini kebetulan ini video baru yang belum gue upload ya teman-teman Masih di privat seperti itu Nah disini kita klik edit aja yang ini Nah disini kita akan mengedit video promosinya disini Atau disebut dengan end screen YouTube video Nah langsung aja teman-teman Nah disini banyak banget Nah di menu disini Ada info setelan, penyempurnaan, audio, layar akhir, kartu dan juga subtitle Nah disini kalian bisa atur-atur sendiri seperti ini teman-teman Disini kalian bisa men-setting semuanya di YouTube Nah disini langsung aja disini kalian tinggal klik ke layar akhir yang ini Nah oke teman-teman disini kita sudah sampai di tahap editing setting di video promosi kalian Nah disini kalian tinggal gulir aja ke bawah seperti ini Nah disini ingat juga bagi kalian mungkin membuat video YouTube Nah itu siapkan aja video kosong ya teman-teman Siapkan aja video kosong maksimal itu 20 detik untuk layar akhir end screen YouTube-nya Atau sering disebut dengan YouTube video promosi kalian Nah caranya gimana Nah disini kalian tinggal putar aja seperti ini Nah yang ada di tampilan ini Dan juga kalian bisa atur yang ada di bawah ini Kalian tinggal atur-atur sendiri aja seperti ini So ini mudah simpel banget Langsung aja disini kita coba play dahulu video gue seperti ini Nah jadi disini kita sudah siapkan video promosinya 20 detik ya teman-teman Disini langsung aja disini kita klik tambah elemen yang ini Nah disini kalian tinggal pilih aja disini bisa video kalian Atau disini kalian juga bisa channel lain Atau juga bisa kalian menambahkan subscribe Subscribe untuk channel kalian sendiri Nah caranya disini kita pilih yang video dan playlist yang ini dulu Disini kita pilih video atau playlist yang paling bawah yang ini Nah disini ini video gue Kalian tinggal masukkan aja video promosi yang mana Yang ini dijadikan sebagai end screen video YouTube kalian nanti Nah sebagai contoh aja Disini gue pilih yang ini Nah lalu disini kalian gulir ke bawah dan disini kita buat elemen seperti ini Nah disini sebenernya elemennya itu bisa menambahkan maksimal 5 kali ya teman-teman Nah langsung aja disini kalian bisa juga menambahkan elemen lagi Caranya kita klik tambah aja elemen seperti ini Nah disini kita pilih video lagi Nah disini kalian bebas menggunakan elemen yang mana aja teman-teman Itu terserah whatever kalian yang ingin dijadikan sebagai video promosi kalian nanti Nah jadi video promosi ini intinya bisa dapat membantu video kalian itu ditonton oleh orang lain Nah disini yang ini kita buat elemennya lagi yang seperti ini Disini kalian tinggal geser-geser aja seperti ini Nah so mudah simpel banget Nah disini kalian juga apabila ingin rapih kalian putar aja video kalian Seperti ini Nah jadi ini gue sudah sediakan maksimal 20 detik video kosong untuk end screen video YouTube kalian Nah langsung aja disini kalian tinggal rapihkan aja video kalian seperti ini teman-teman Nah disini kalian juga bisa menambahkan video yang lain Nah disini kalian juga bisa menambahkan bawaan dari template end screen videonya teman-teman Nah disini kalian apabila ingin menggunakan template dari YouTube-nya Kalian tinggal klik aja yang tombol yang ini Nah gue lihat yang ini Nah disini sebagai contoh aja disini gue pilih yang dari bawaan gue sendiri aja Nah so aja disini kalian tinggal tambahkan lagi Nah misalkan tadi kan ini video Nah disini kita pilih yang subscribe seperti ini Nah ini subscribe untuk channel kalian masing-masing Bagi contoh aja disini gue tempatkan di sebelah sini Itu bebas terserah selera kalian aja teman-teman Nah disini langsung aja disini kita klik simpan yang ini Nah otomatis semua perubahan sudah disimpan oleh YouTube-nya teman-teman Nah disini ingat juga kalian bisa mencetting yang lainnya juga disini seperti kartu dan juga audio Pokoknya kalian atur-atur sendiri aja seperti ini So ini mudah dan simple banget Dan oke caranya untuk membuat video promosi itu mudah dan simple banget Nah so jadi mungkin segitu dulu video dari gue Semoga menghibur dan juga bermanfaat bagi kalian Nah mungkin bagi kalian yang mungkin ingin request tutorial apa Kalian tinggal komentar aja di bawah kolom komentar seperti itu Nah disini kalian tinggal atur-atur aja sendiri seperti ini So ini mudah simple banget teman-teman Gak ada yang ribet Dan oke videonya cukup sampai disini Semoga bermanfaat bagi kalian Nah jadi tunggu aja video gue yang lain So see you next time video Thank you Sub indo by broth3rmax